Intro Terhitung mulai hari ini, di masa PPKM level 2, penindakan sanksi tilang mulai diperlakukan Satuan Polisi Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat. Bagi pengendara roda 4 yang melanggar kebijakan ganjil genap di Sempang Tomang, Jakarta Barat, Kamis pagi. Meski sosialisasi ganjil genap telah diberlakukan, namun masih banyak pelanggar yang beralasan lupa saat ditindak petugas. Pengawasan terhadap kendara roda 4 berplat nomor ganjil yang melintas di Jalan Esparmen dan Tomang Raya pada Kamis pagi ini dilakukan petugas saat lantas Jakarta Barat. Kendaraan yang kedapatan berplat nomor ganjil di tangga genap ini langsung diberhentikan petugas. Sanksi tilang bagi pelanggar pun mulai diberlakukan. Para pelanggar umumnya mengaku lupa dengan kebijakan ganjil genap di kawasan ini. Meski sosialisasi pemberlakuan Gage di masa PPKM level 2 ini telah dilakukan 2 hari sebelumnya. Bahkan, salah satu pengendara yang terjaring sempat keluar dari mobilnya. Guna memastikan nomor kendaranya yang ia pikir genap namun ternyata ganjil. Sebanyak belasan pengendara mobil dikenakan sanksi tilang di tempat hingga pagi ini. Bang, Tanah Bang. Oh Tanah Bang? Iya. Belumnya nggak tahu bang kalau ini kebijakan? Iya, lupa sebenarnya. Bukan nggak tahu, saya lupa. Oh, lupa. Biasanya kalau dia gini, biasanya nggak mana emang? Biasanya saya lewat grobel sama. Oh gitu? Iya. Gak tahu kalau misalkan sini ada ganjil genap? Iya. Lupa, kelupaan tadi soalnya saya keseluruh macet banget, ngelola jalur sini aja, eh ada ganjil genap. Ya, kenapa? Kalau Pak ingat soal ganjil genap Pak, tadi Bapak kira ini mobil genap atau ganjil? Iya, saya salah. Karena saya kira ini platnya genap mobilnya. Gak taunya, lupa saya platnya ganjil. Ya tetap di tilang, nggak apa-apa kita ikutin peraturan pemerintah aja. Oke, nanti ngadulnya di mana Pak katanya Pak? Katanya di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Atas Jakarta Barat sudah mulai melakukan penindakan ganjil genap. Untuk di wilayah Jakarta Barat, kami ada dua lokasi wilayah ganjil genap, yaitu yang pertama di Jalan Restarangan, kemudian yang kedua di Jalan Kemang Raya. Seperti kita cukup bersama, mulai dari hari Senin kemarin, sampai dengan hari Rabu, kita sudah melaksanakan sosialisasi dan memberikan teguran pada para pengendara. Per hari ini, hari Kamis, kami tadi melaksanakan penindakan ganjil genap dari jam 6 pagi. Saat ini sudah pukul 08.00, kurang lebih 15 kendaraan yang sudah kami lakukan penindakan. Jadi di tinggi saja atau di tinggi di tinggi lain? Mana? Ini di tambang aja, di dua titik itu. Di dua titik itu, Jalan Restarangan dan Jalan Kemang Raya. Pelanggaring diberi tilang akan disangsi denda maksimal Rp500.000, sesuai pasal 287 Undang-Undang No. 12 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.